Saudara, di dalam kehidupan ini ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Samad dalam kehidupan kita Sejak mulai hari itu, maka kita sedang berjalan bersama dengan Kristus Kehidupan ini menjadi sebuah perjalanan yang baru buat kita Sejak kita pertama kali terima Tuhan Yesus Sampai kapan Pak? Sampai nanti Nantinya kapan Pak? Ya saya sih berdoa pengangkatan terjadi naik ke sorga tanpa melalui kematian Tetapi kalau seandainya pun harus meninggal, ya gak apa-apa Berarti kita berjalan dari sekarang sampai nanti akhir kehidupan kita adalah sebuah jernih Tetapi saya mau memilih jernih kehidupan saya, perjalanan kehidupan saya Dari waktu yang dulu sampai nanti akhir, saya memilih perjalanan saya bersama dengan Tuhan Yesus Amin saudara? Ya walaupun di dalam kehidupan ada badai, ada persoalan, ada tantangan Tetapi saya percaya ketika perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan Yesus Firman Tuhan Masmur 23 bilang begini Sekalipun aku dalam lembah kekelaman Tuhan bersama dengan aku Perjalanan bersama Yesus ujungnya itu indah Bapak Ibu Baik indah di bumi maupun indah di sorga Betul gak? Firman Tuhan berkata, dia menuntun kita sekalipun dalam kekelaman Tujuannya adalah membawa kita padang rumput yang hijau dan kair yang tenang Bilang kiri kanan, tenang Dari wajah saudara ngomong tenang aja kelihatannya tenang banget gitu Oke, nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Oleh karena itu hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama Untuk mengikut Kristus dengan setia Setuju gak? Untuk ikut Kristus dengan setia Siapa Pak? Semuanya kita Kita ikut Kristus Bukan hanya dulu, bukan hanya hari ini Tetapi juga sampai terus akhir Setuju gak? Judul hari ini Adalah mengenai pengikut Kristus Judulnya adalah pengikut Kristus Nah, saya akan mulai masuk pada Sesuai dengan judul kotbah hari ini Saudara Sebagai mana kita ikut Tuhan Yesus Dulu pun juga banyak orang-orang ikut Tuhan Yesus Ya Berbondong-bondong Katanya bilang begitu ya Banyak yang ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus pergi kemana mereka ikut saudara Saudara Tetapi sayangnya Ternyata di dalam kumpulan yang banyak daripada orang yang ikut Tuhan Yesus itu Itu berbagai macam alasan juga mereka ikut Emang iya Pak? Iya Banyak alasannya Ada orang-orang yang ikut Yesus pada saat waktu itu Aduh Bapak Ibu Saya yakin disini sih gak ada Ikut Tuhan Yesus Ngapain? Ngamat-ngamatin cari kesalahan Tuhan Yesus Ini Tuhan Yesus ngapain nih? Nah salah Gitu Ya ampun Disini mah gak ada kan ya Gak ada Tapi dulu ada Yang saya sebut dengan kelompok pengikut Heters Oh Pak emang iya Nah kita lihat coba ya Di dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat yang ke-7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Mengamat-ngamati Yesus Mengamat-ngamati Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat Supaya mereka dapat alasan untuk Duh ilah mempersalahkan Yesus Pertanyaannya nih Zaman sekarang disini sih gak ada Di sono-sini ada Eh sono-sini berarti disini juga ya Di sono-sono ada gak? Ada gak kelompok pengikut haters? Kok bisa tahu ada? Dari mana? Iya ada Datang ke gereja Emang sih Dengerin firman juga Tetapi Yang dilakukan apa? Ngamat-ngamatin kesalahan WL nyanyinya tadi Fales Pemenki buat kurang satu note Gitu saudara Wih Kayak gitu Pengkotbah lihat Pakai jazz tapi gak pakai dasik Kurang sopan Gitu Disini sih gak ada Tetapi Ada yang kayak gitu Datang gitu Ngamat-ngamatin Asyarnya Kurang senyum Senyum sih senyum Tapi sini senyumnya Wih Udah bingung Asyar juga mau ketawa juga Kan gitu Ada gak kayak gitu Ada gak orang Ikut follow Pendeta Ikut follow Pendeta Tujuhannya cari kesalahannya Ketika pendeta itu posting Ting Ngomong apa dia? Salah Di capture Disebar mana-mana Yang kedua adalah kelompok Pengikut apa? Berkat Ikut Yesus Ngapain? Cari berkat Cari pertolongan Cari kesembuhan Coba kita lihat firman Tuhan Lukas fasal 5 15 nih Untuk Disembuhkan dari Mau tanya nih Ikut Yesus Untuk dapat berkat Disembuhkan Boleh gak? Kayak kurang mantep Kayaknya ada yang kurang mantep Jawab ya Kalau gue bilang boleh Salah gak ya? Kayaknya ngerohani banget Jawabannya ya Boleh Lebih baik kita cari Tuhan Untuk dapatkan pertolongan Kesembuhan Berkat Daripada kita cari Melalui yang lain Betul gak? Ke gunung-gunung yang tinggi Ke lembah-lembah yang curah Ngapain? Jangan Ngapapa ikut Tuhan Kita mau diberkati Tuhan saya mau ikut Tuhan Supaya saya sembuh Boleh gak? Boleh Tetapi itu jangan jadi motivasi Kenapa? Kalau itu jadi motivasi Nanti saudara Ikut Tuhan cuma pengen cari berkat Dapat pertolongan Nguji sat Nanti gila udah diberkati Lupa sama Tuhan Udah gak ada kebutuhan gitu Gue udah diberkatiin Gue gak perlu Tuhan lagi Gitu Atau ketika pada saat dia merasa Belum diberkati Diberkati mas Setiap orang pasti diberkati Betul gak saudara? Kita sekarang ini semuanya Semua kita ini diberkati Tuhan Saudara Jangan bilang gini Saya mah gak diberkati Kita bisa sehat duduk gini Bisa ketawa-ketawa Itu berkat Iya Kita bisa napas Coba napas Itu berkat Aduh Bener Kalau denger kesaksian saya Bulan lalu Saudara Kalau dateng Tapi saya yakin Semuanya dateng ya Bulan lalu Pasti kita bilang Iya itu berkat Tapi saudara Ada orang yang gak merasa diberkati Ikut Tuhan Merasa gak diberkati Lalu ngapain? Ah sia-sia ikut Tuhan Salah ngikut nih Salah ngikut nih Salah jalur nih Salah frekuensi nih Kayaknya gue mesti ikut yang lain deh Kayaknya gak ciong 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 Sama Yesus ciong Kayaknya gak cocok Gak cocok Gue mesti ikut yang lain dah Itu kalau Tujuannya berkat Maka itu Hal yang kedua Boleh gak kita ikut Tuhan Supaya diberkati Mau pengen diberkati Pengen ditolong Tuhan Boleh Tapi jangan jadi tujuan Setuju? Yang ketiga Pengikut yang lain Pengikut yang lain ngapain? Eh ada lu orang yang ikut-ikut Yesus Ikut Yesus Tujuannya ngapain? Memang mau melayani Keren banget kan Mau melayani saudara Ada apa? Ada Yuk kita lihat Markus Ayat yang ke-40 1,2,3 Nah Ada kan Emang ikut Yesus Mau melayani Dari awal Dari awal ikut Yesus Saya mau melayani Kenapa? Karena hatinya bersyukur banget Aduh Tuhan baik banget sama saya Aduh Tuhan itu sayang banget sama saya Aduh Aduh pokoknya Tuhan Tuhan itu kalau dibilang ya Baik banget sama saya Melayani Karena hatinya bersyukur Bagus gak tuh kayak gitu? Bagus Perlu gak kita kayak gitu Perlu Jadi orang Kristen Jadi pengikut Kristus Bukan hanya untuk cari berkat Tetapi juga mau ikut Yesus Untuk melayani dia Ah Aminnya Fales nih kayaknya Ini jangan amin kenceng Nanti Pak Santo langsung keluar Selesai ibadah Pak Melayani Tuhan Oke saudara Nah ini pesan juga Buat yang sudah melayani Terkadang Sometimes gini Orang yang sudah melayani Terkadang Fokusnya bergeser Nah Bergesernya bagaimana? Tadinya kan melayani Untuk rasa syukur Melayani untuk Kepentingannya Tuhan Untuk melayani Tuhan Betul gak? Betul ya Awalnya melayani Tuhan Mulai bergeser Jadi melayani diri sendiri Awalnya melayani Untuk kemuliaan Allah Sekarang melayani Untuk kemuliaan diri sendiri Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini Tadinya melayani Untuk Untuk kemuliaan Tuhan Melayani Ya fokusnya untuk Tuhan Sekarang untuk melayani Diri sendiri Kepentingan diri sendiri Untuk kemuliaan diri sendiri Artinya begini Ketahuannya begini Ketika tidak ada fasilitas Di dalam pelayanan Jadi kecewa Ketika tidak ada Yang namanya Kepenuhan Keinginan dipenuhi Saya mau pengennya begini Kalau pelayanan Saya pengennya ya Dalam pelayanan Mestinya ada ini Ada ini Ada ini dong Tetapi ketika keinginan Tidak terpenuhi Apa yang terjadi? Ngambak kecewa Apa sih? Di gereja sana tuh Oh Fasilitasnya banyak Kalau pelayanan Oh Saya gak sebut apa Gak ada gunanya Karena itu gak ada yang disini Sebetulnya Maka itu tadi saya cuman mengingatkan Ini bukan teguran Namanya juga mengingatkan Arti mengingatkan Yang gak ada disini nih Jadi diingatkan aja Jangan sampai begitu Ketika ada gesekan Ada gesekan dalam pelayanan Apa? Saya gak dihargai Saya gak dimanusiakan Saya gak mau lagi pelayanan disini Saya mau berhenti aja pelayanan Bahkan ada yang sampai Bukan hanya berhenti pelayanan Sampai jadi Berhenti jadi orang Kristen Iya Iya Bilang gini Udah lah pokoknya Aku udah gak mau jadi orang Kristen lagi Kenapa? Kekecewaan Ya berujung kepada kepahitan Dia tinggalin Tuhan Bilang kiri kanannya Kamu sudah melayani Jangan kayak gitu ya Kamu belum melayani Nanti melayani ya Bilang kayak gitu saudara ya Satu dua tiga Kalau kita fokus Kalau kita dalam melayani Tuhan Terus cek setiap hari Fokus kita Fokusnya kita cek setiap hari Ini fokus saya ini mulai bergeser gak ya Dari melayani Tuhan Melayani diri sendiri Untuk kemuliaan Tuhan Glory untuk Tuhan Menjadi glory untuk diri sendiri Kita harus cek setiap hari Supaya gak tersasar Setuju ya yang sudah melayani ya Lihat nih kondisi hati bagaimana Kalau saya gak dihargain bagaimana Kalau saya gak dapat fasilitas bagaimana Kalau pelayanan saya Tidak di Apa namanya Tidak dibilang terima kasih bagaimana Dan sebagainya Kalau ada gesekan dalam pelayanan bagaimana Kayak gitu saudara ya Yang melayani ya Oke Saya teruskan Kelompok yang ketiga Kelompok yang terakhir Kelompok yang keempat Ini adalah kelompok pengikut murid Ada loh Mereka memang ikut Yesus Memang mau jadi murid gitu Memang maunya itu dimuridkan Itu ada Ada Buktinya siapa? Itu para murid Betul gak sih? Para murid kan? Itu ikut Yesus kan? Mari ikutlah aku Mereka ikut Yesus gak bilang Pengen untuk supaya diberkati Tapi ikut Yesus pengen jadi murid Betul gak? Dan bulan kemarin Udah dibilangin Dari sampein Bahwa ketika seseorang menjadi murid Atau hidupnya bersedia dimuridkan Wah keren Ada dua senjata yang Tuhan kasih Satu lidah yang penuh kuasa Tuhan Yang kedua telinga rohani yang Pekat Keren Pak maksudnya apa sih Lidah yang penuh kuasa Dan telinga rohani yang peka Maksudnya kayak apa sih Kunjungi youtube Hope.church Nanti disitu ada Ya dong kalau sekarang Mana namanya kotbah lagi Ya ngulang ya Dengarkan itu ya Saudara ya Nah ternyata saudara Ketika seorang menjadi murid Ikut Yesus Untuk menjadi murid Bersedia dimuridkan Maka kehidupannya diperlengkapi Dengan senjata daripada Tuhan Yang kedua adalah gini Dapat privilege dari Tuhan Pak privilege nya apa emang Saudara Ingat gak 5.000 orang Laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Pada saat dikasih makan Yang mereka dapetin apa Kenyang Betul gak Dikasih makan Kenyang Tapi murid-murid Kenyang juga gak Kenyang Kenyang juga murid-murid Lalu setelah kenyang Bukan hanya cuman kenyang Dapat masing-masing Satu bakul Roti Ekstra Apakah 5.000 yang lain dapat Satu bakul Masing-masing Satu bakul Yang dapet siapa Murid Pada saat Yesus memberitakan firman Eh memberitakan Pada saat Yesus berkotbah Maksudnya Pada saat Yesus berkotbah Orang banyak yang dapetin apanya Perumpamaan Betul gak Orang banyak cuman dapetin perumpamaan Tetapi murid-murid dapetin apa Pewahyuan Murid-murid dapet pengertian yang lebih dalam Murid-murid dapet pengajaran lebih dalam Murid-murid dapet 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 Tuntunan yang lebih kuat Dalam kehidupan mereka Aduh Butuh gak sih kita Kita jalan hidup ini Kita punya pengertian Mesti bagaimana Butuh gak sih Jadi murid Dan yang lain Yang jadi murid Saudara Pada saat jadi murid Saudara Kita lihat Orang-orang yang radikal Orang-orang yang tetap Ikut Yesus Sekalipun di tengah Penderitaan Sekalipun di tengah Aniaya Itu murid-murid Saudara Dan firman Tuhan Mencatat Bahwa Kekristenan Itu menjadi Menggoncangkan dunia Bahkan Asia Kecil pun Akhirnya terima Tuhan Yesus Itu melalui siapa Murid Betul gak Murid Ada banyak Pertobatan Pertobatan Keselamatan Keselamatan Terjadi Itu berkat siapa Berkat siapa Itu siapa yang Mengerjakannya Tuhan melalui Murid Jadi murid-murid Itu dipakai Tuhan Saudara Murid-murid Dipakai Tuhan Dan murid-murid Adalah orang-orang Yang bisa setia Sampai akhir Ya orang-orang gini Sekalipun di tengah-tengah Penderitaan Di tengah niaya Mereka bisa tetap Percaya Yesus adalah Tuhan Tetap setia sama Tuhan Sampai akhir gitu loh Itu siapa Murid Yang lain Pengikut bagaimana Pengikut yang bukan murid Firman Tuhan bilang kayak gini Ketika Yesus ngomong keras nih Yesus perkataannya Keras sedikit aja Kayak gitu Keras Dikatakan begini Semua orang ninggalin Yesus Betul gak sih Yang tetap stay siapa Murid Ketika mungkin Tuhan Yesus berkata begini kan Siapa yang mau ikut aku Pikul salib Sangkal diri Padahal bilang ini Hah Apalagi yang Kristen mau cari berkat tadi tuh Yang pengikut cari berkat Hah Gue mau cari berkat Penderitaan Kesengsak Gue gak mau Mundur Apalagi kelompok haters Hah Gue ikut Bukan yang mau ikut sih Gue cuma mau cari kesalahan Pergi dia Bahkan yang mungkin pelayanan juga Ketika pelayanan Pelayanan Gue kan pelayanan harapinnya Sengangannya Ya Ya Tuhan hitung lah ya Capek-capeknya saya Ya Tuhan berkati lah ya Tapi kalau Hah Penderitaan Mundur Tetapi ingat saudara Ketika Tuhan Yesus bilang gini Kepada para murid-muridnya Siapa yang mau ikut aku Pikul salib Sangkal diri Tuhan gak lagi pengen Buat anak murid-muridnya itu Menderita Tujuan Tuhan Bukan pengen nganiaya Orang-orang yang ikut dia Karena Tuhan tahu Melalui proses Penderitaan lah Seorang murid Akan dihasilkan Seorang murid Kristus Tidak bisa dihasilkan Tidak bisa dilahirkan Tanpa melalui Penderitaan Kalau kita tahu Kopasus Sama Hansip Beda gak Saudara latihannya Kalau Hansip Latihannya gimana Siap Cangkanan Istirahat Bubar Gitu latihannya Hansip Kopasus Latihannya Begitu gak Waduh Kalau kita lihat Waduh Kayaknya menderita amat Kita bilang kayak gini Ya ampun Dia aniaya Itu orang Aduh Masuk lumpur lah Segala macam Ya ampun Tetapi memang Saudara Di dalam kehidupan Kekristenan Penderitaan Ketika kita ikut Yesus Itu hal yang Wajar Nah ini dimulai Kayak enak Tetapi Saudara ngerti dulu Bahwa sekali lagi Tuhan Tidak bermaksud Membuat kita Menderita Sebagai tujuan Tuhan Tidak bermaksud Mengenanya kita Orang-orang Yang ikuti Ya Enggak Itu mah jahat Kalau kayak gitu Betul gak Tetapi Kenapa Kita jadi orang Kristen Kenapa Kok kita Jadi menderita Saudara Kenapa Kita ikut Tuhan Yesus Jadi murid Kok jadi Menderita sih Karena Tuhan Sengaja ya Tuhan jahat Banget sih Kok jadi Sangsara Tuhan kok Niaya saya ya Apakah begitu No Tapi kenapa Jadi orang Kristen Kok jadi Menderita Jadi susah Penyebabnya adalah Karena prinsip Kerajaan Allah Bertolak belakang Dengan prinsip dunia Itu yang buat kita Jadi menderita Bukannya Tuhan Yang buat kita Menderita Tetapi ketika Kita ikut Yesus Kita akan ikut Prinsip Prinsipnya dia Kita akan ikut Prinsip Kebenaran Allah Kita akan ikut Prinsip Kerajaan Allah Dan ketika kita ikut Prinsip Kerajaan Allah Maka prinsip dunia Akan bertolak belakang Dengan kita Kita akan berhadapan Dengan prinsip dunia Saudara Pernah naik motor Nggak Naik motor Anginnya kenceng Pernah nggak Anginnya kenceng Pipi api goyang-goyang Ape begitu-begitu kan Kadang gitu Kayak kencengnya Gitu Peletot-pletot Sakit nggak Sakit Susah nggak Naik motor Lawan angin Susah Kita Melayang-melayang That's the life Of the Christianity Kita mengalami penderitaan Kita mengalami kesulitan Kita mengalami aniaya Tapi bukan karena Tuhan Yang lakukan itu Buat kita Itulah yang namanya Design By the circumstance Kita hidup di dunia ini Cuma dua pilihan Kita mengikut siapa Kita mengikut dunia Kita berhadapan dengan Prinsip perjanalah Dan arah kita adalah Kepada maut Tapi kalau kita pilih Untuk prinsip Untuk kita mengikut Kristus Menjadi murid Kita akan mengalami penderitaan Eh ngomong-ngomong Saudara ya Bicara penderitaan nih ya Bicara kesengsaraan ya Saya mau tanya nih Emang kalau orang Enggak ikut Kristus Enggak jadi murid Emang gak ngalami penderitaan Ngalami gak Yang bener nih Ada orang bilang kayak gini kan Saya kalau ikut Kristus Penderita Saya emang gak gak mau Gak gak mau ikut Kristus Karena ikut Kristus Menderita Sengsara Teraniaya Saya gak mau Lah pertanyaan emang Kalau ngikut Kristus Menderita gak Ngalami masalah gak Dianyaya gak Digosipin gak Di fitnah gak Iya juga kok Ikut Yesus Gak ikut Yesus Sama-sama ngalami penderitaan Jadi kalau kita ikut Yesus Ngalami penderitaan Wajar gak Eh gak bener nih Wajar gak Wajar Bidang kiri kanannya Eh ternyata wajar loh Menderita ikut Yesus Eh Dari tadi di awal Mungkin kita masih begini kan Ngeri banget ya Ikut Yesus ya Menderita Astaga Wah salah datang Ibadah nih hari ini Gue dengernya kayak gini Astaga Mungkin di awal Tadi kita berkata gini Aduh berat ya jadi orang Kristen ya Berat ya Jadi orang Kristen ya Susah ya jadi orang Kristen ya Nah sekarang kita ngerti ternyata Jadi orang Kristen gak jadi orang Kristen Sama-sama menderita Cuma menderitanya beda Firman Tuhan bilang kayak gini nih Mana ya Nah Penderitaan gak jadi orang Kristen Penderitanya begini nih Mungkin itu dibilang jangan Jadi pembunuh Jadi pencuri Ketangkep lagi Dipukulin lagi Menderita Jadi penjahat Menderita Berbuat dosa Menderita gak Menderita Akibatnya dosanya kelihatannya manis Akibat dosanya Penderitaan Betul gak sih Orang yang narkoba Coba Misalnya dia selamat nih Kagak mati Misalnya nih misalnya Dampak dari narkobanya Dampak dari narkobanya Pengaruh Syarafnya lah lemah Jantungnya lah bermasalah Ginjelnya lah masalah Betul gak sih Dampak daripada dosa Jangan juga memang masalah Penderitaan Ada orang bilang kayak gini Iya ya Gue sekarang nih Badan gue kayaknya pada begini nih Gara-gara dulu nih Gara-gara gue kayak gini nih Gue hidupnya gak bener nih Itu sih Sometimes itu terjadi Betul gak saudara Hari ini Saya mau ajak kita sama-sama Jangan Tapi kalau kita menderita Biar kita menderita Karena kita ikuti Yesus Penderitaan kita Karena kita Ikut salib Saudara Firman Tuhan Dari tadi berkata begini Ini Dua timus tiga Dua belas Ini ayat-ayat Yang meneguhkan Bahwa memang Jadi orang Kristen itu Memang pasti kau penderita Memang setiap orang yang Mau hidup beribadah Dalam Kristus Yesus Akan menderitaan niaya Iya Memang Kenapa niayanya Tadi sudah jelasin ya Karena hidup kita Berlawanan dengan Prinsip Dunia Dalam dunia Kamu menderita penganian Tetapi kuatkan hatimu Aku telah mengalahkan dunia Ini kabar baiknya Kabar baiknya Sekalipun kita menderita Ngelawan arus nih Ketika kita Mengelawan prinsip dunia Ketika kita menderita Ketika kita dianiaya Tuhan Yesus bilang kayak gini Jangan takut Aku telah menang Kamu juga pasti menang Aku akan memberikan Kekuatan kepadamu Kita bisa Untuk pikul salib Kita bisa Untuk sangkal diri Matius 16 dan 24 Lalu Yesus berkata Pada murid-muridnya Setiap orang yang mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan Mengikut aku Jadi saudara Kalau kita sampai Menderita Di dalam perjalanan hidup kita Bersama dengan Kristus Menderitalah Karena kita pikul salib Bukan karena Kebodohan kita Menderitalah Karena kita Menyangkal diri Bukan karena Kejahatan yang kita Lakukan Setuju Saudara Pak apa maksudnya Pikul salib adalah Menderita karena Kebenaran Saudara dikatain Bodoh Karena saudara Nggak mau korupsi Saudara dikatain Pengecut sama orang Karena saudara Memilih untuk Mengampuni Kesalahan orang Saudara tidak balas Saudara dikatain Pengecut Saudara dikatain Orang lemah Kenapa Karena ketika kita Taat Kita memilih untuk Taat Apa yang Tuhan Katakan Bukan apa yang Dunia suruh Untuk kita lakukan Kita dikatain Orang lemah Kita dikatain Orang kuper Ketika kita Nggak mau Untuk ikut ajakan Pergi ke dugem Lu kurang bergaulat Biarin Nggak apa-apa Itu penderitaan Nggak apa-apa Ketika kita Disalah sangka Ketika kita Berbuat baik Sama orang Kita berbuat Sama orang baik Orang lain Salah sangka Sama kita Lalu malah Dia jadi musuhin kita Nggak apa-apa Itu proses Daripada yang namanya Pikul salib Kita dihina Kita dihianati Kita disakiti Bukan karena kita Melakukan yang salah Tapi karena kita Memuridkan orang lain Memuridkan orang itu Gampang nggak saudara Nggak gampang Nah itu Kalau saudara dimuridkan Di dalam life Tolonglah para pemurid Karena untuk memuridkan Itu nggak gampang Kenapa saudara Ketika mereka Memuridkan Mereka harus kasih Nasihat sama saudara Mereka harus Kasih koreksi Sama saudara Mereka harus Mendegur saudara Dan orang yang namanya Dinasehati Kuping panas Dinamanya ditegur Apalagi Kuping lebih panas Hati panas Tambah Betul nggak sih Saudara Dikoreksi Orang nggak ada yang suka Nggak ada yang suka Dan responnya Apa yang terjadi Dimusuhin Kadang-kadang Tapi itulah Salib Amin Ikut Kristus Kayak gitu Penderitaannya Mesti kayak gitu Bukan karena Penderitaan Ditangkep Masuk penjara Gara-gara Mencuri Bukan Lalu gara-gara Ngegosipin orang Ketauan dipukul Bonyok Lalu bilang Ini salib Kristus Bukan Bukan Jangan salah Kadang-kadang orang Ngalamin sesuatu aja Yang jelek Ini salib Ini salib Salib Salibnya banyak Tapi Kita ngerti sekarang Setuju saudara Ketika saudara dimusuhin Ketika saudara ikut Yesus Bahkan mungkin saudara Dijauhin sama keluarga Dia bukan Dia bukan kita lagi Saudara diasingkan Karena ikut Yesus Tadinya enggak Sekarang ikut Yesus Diasingkan Yang apa-apa Itu salib Saudara Lalu apa lagi Ini Sangkal diri Sangkal diri itu apa Sangkal diri adalah begini Saudara Bisa Balas dendam Dan saudara Ingin balas dendam Tapi pada saat Waktu itu Saudara memilih Untuk berkata Enggak Saya enggak mau melakukan itu Itu sangkal diri Kalau saudara Kalau saudara dihina orang Lalu saudara Tidak balas Karena saudara Tidak punya kemampuan Untuk membalas Itu bukan Sangkal diri Tetapi Saudara Disakitin orang Saudara Bisa Balas Nyakitin Dan saudara Mau Balas Nyakitin Tapi saudara berkata No Stop Saya enggak mau lakukan Itu sangkal diri Ketika saudara Dimaki-maki orang Ketika saudara Dihina orang Saudara Bisa Balas Maki-maki Yang lebih jahat lagi Saudara Punya keinginan Untuk balas Maki-maki lagi Tapi saudara berkata No Saya enggak mau lakukan Itu sangkal diri Itu yang Tuhan mau Itu menderita enggak Saudara Pengen sesuatu Mau sesuatu Tetapi enggak dapat Menderita enggak Menderita Itulah kenapa Maka itu anak kecil Suka nangis Ketika apa yang diinginkan Dia enggak dapat Di mall Kalau kita lihat Nangis-nangis Kayak gitu ya Sampai ke lantai-lantai Gitu kan Kenapa Dia nangis Dia menderita Kenapa dia menderita Karena keinginannya Tidak terpenuhi Saudara Sometimes Tuhan izinkan Keinginan kita Tidak terpenuhi Sometimes Tuhan izinkan Apa yang kita inginkan Tidak kita dapatkan Sometimes Tuhan izinkan Untuk kita belajar Sangkal diri Apakah kita akan berkata Tetap Aku mau ikut Tuhan Aku mau tetap Melayani Tuhan Aku mau tetap setia Sama Tuhan Sekalipun aku Tidak mendapatkan Aku inginkan That's Desangkal diri Terkadang Tuhan izinkan Itu terjadi loh Ketika pada saat Waktu saya sakit Kok gak sembuh-sembuh ya Di saat waktu itu Saya harus masuk Pada satu proses Dimana saya harus memilih Apakah tetap Ikut Tuhan Atau menguja Tuhan Tinggalkan Tuhan Dengan kekecewaan Dengan sakit hati Atau kasih Atau kasih Atau Sekalipun Saya tidak dapatkan Apa yang saya inginkan Saya akan tetap Ikut Tuhan Saudara Di hari-hari ini Tolong dengar baik Di hari-hari ini Entah sekarang Entah besok Entah minggu depan Entah buran depan Entah tahun depan Saya tidak tahu Tolong dengar baik Akan ada satu saat masa Ini akan setiap orang Akan ngalamin Tidak bisa enggak Setiap orang Pengikut Kristus Ada satu masa Dimana saudara Akan diperhadapkan Dengan suatu situasi Dimana saudara Tidak bisa menghindar Saudara semua milih Ikut Yesus Sangkal Yesus Setia sama Yesus Atau jual Yesus Akan ada satu masa Itu terjadi Kalau mungkin sebelumnya Saudara bisa menghindar Dari itu Saudara lari Ketika diperhadapkan Dengan pilihan itu Saudara lari itu Saudara menghindar Masih bisa Akan ada satu masa Dalam kehidupan saudara Dead saudara Tidak bisa lari lagi Ibi bilang kayak gini Oke stop Lu mesti pilih Mau ikut gue Atau mau ikut Tuhan Akan ada saatnya Seperti itu Dan kalau hari ini Kita gak ngerti Jadi orang Kristen Bahwa penderitaan Adalah hal yang wajar Dalam kekristenan Ketika ikut Yesus Kalau kita terus Hanya punya pemikiran Ikut Yesus adalah berkat Ikut Yesus adalah keuntungan Ikut Yesus adalah kenyamanan Maka pada saat Waktu kita ada sebuah Pilihan Harus memilih Kita gak siap Untuk memilih Penderitaan Kita akan menjadi orang Yang sangkal Yesus Kita akan jual Yesus Hari ini Pesan firmannya Adalah ini Intinya Pesan firman Hari ini Adalah ini Tuhan mau Kita dipersiapkan Entah sekarang Besok Minggu depan Bulan depan Tahun depan Kita menjadi orang-orang Pengikut Kristus Karena kita adalah murid Kita akan menjadi orang Berkata No Apapun yang terjadi Sekalipun menderita Saya tahu Penderitaan ini Bukan karena saya salah Tapi ini pikul salib saya Ini adalah Sangkal dirinya saya Saya tahu Saya menderita Saya tahu menderita Bukan karena Tuhan Bikin saya menderita Tapi kalau saya menderita Teraniaya Karena saya hidup Berlawanan Dengan prinsip dunia Saya sedang hidup Di prinsip rejaan Allah Kita tahu Penderitaan ini Itu asalnya dari mana Dan kita tahu Penderitaan itu Membawa kita kemana Kita akan setia Sama Tuhan Yang pertama Bagaimana kita bisa Pikul salib Kita rela Sangkal diri Kita rela menderita Bagaimana ada orang-orang Yang bisa kayak gitu Karena mereka punya Tujuan yang lebih besar Daripada sekedar Kesedangan duniawi Atau Nafsu duniawi Bagi saya Saya belajar Untuk hidup kudus Menjaga kekudusan Kekudusan Dari segala macam Beruntuk pornografi Perjinahan Saya belajar Saya tahu titik lemah saya Dari mana Tapi saya belajar Untuk memilih Untuk menjaga Standar mata saya Apa yang harus saya lihat Apa yang tidak boleh saya lihat Kenapa Karena saya punya tujuan Lebih besar Saya mau hidup saya Di masa hidup saya Yang masih ada Mungkin Sepuluh tahun Dukul tahun Saya tidak tahu berapa lama lagi Tapi saya mau Sampai akhir nanti Saya mau hidup Dipakai Tuhan Saya ingin berbuat Dengan lebat Saya ingin hidup Melayani Tuhan Saudara Ada orang-orang Yang berkata gini Saya tidak mau selingkuh Saya tidak mau selingkuh Saya tidak mau hidup Di dalam perselingkuhan Dalam pernikahan Ada orang-orang yang berkata gitu Kenapa Karena mereka tahu Di dalam perselingkuhan Ada yang namanya kenikmatan Ada hawa nafsu Ada kesenangan Tetapi mereka berkata No saya tidak mau selingkuh Kenapa Karena saya punya tujuan Lebih besar Saya mau punya anak-anak Yang bukan broken home Tapi anak-anak yang cinta Tuhan Anak-anak saya diberkati Tuhan Gitu Saudara Ada orang-orang begitu Mereka berkata Enggak Saya mau hidup benar Saya mau hidup benar Kenapa Tujuannya bukan hanya Untuk diri dia Bukan cuma sepeda diberkati No 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 Tujuannya adalah Karena saya mau melihat Anak-anak saya takut Tuhan Mereka lihat contoh Dari kehidupan saya That's Tujuan Saya harus punya tujuan Punya tujuan yang lebih besar Kalau saya tidak punya tujuan yang lebih besar Dari segala kesenangan dunia Hawa nafsu duniawi Kita tidak bisa Yang selanjutnya Dan ini yang mungkin Miliki hubungan erat dengan Tuhan Yohanes 15 Udah jelas banget Bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa Kalau kita berada di luar Kristus Kita hanya Kita hanya bisa berbuah Kalau kita melekat dengan Tuhan Saudara Saya gak punya waktu Untuk menjelaskan ini Hal yang ketiga adalah Ini Yang ketiga saja Yang empat Kita tahu lah Upahnya ya Berkat Kemuliaan Di sorga Dan sebagainya Minta pertolongan Tuhan Dan teman-teman rohani Saudara Everyday Everyday yang saya lakukan Saya minta tolong sama Tuhan Saya tahu David ini bejatnya kayak apa Saya tahu Saya tahu di dalam ini Bobroknya kayak apa Saya tahu Saya tahu masa lalu saya Saya tahu Begitu lemahnya saya akan dosa Saya tahu Begitu rapunya saya dengan kekhawatiran Saya tahu saya Saya apa Saya tahu Saya tahu Maka itu setiap hari Saya cuma berkata gini Tuhan please tolong Bukan hanya setiap hari Pagi Tetapi di setiap keadaan Ketika saya menghadapi sesuatu Saya berkata gini Tuhan please tolong Kalau Tuhan gak tolong Saya gak bisa Yang kedua Yang terakhir Yang ini adalah gini Minta teman-teman rohani Minta tolong Saudara Minta tolong Salib itu Vertikal Salib itu Horizontal Kalau Tuhan izinkan Ada orang-orang di sekitar kita Karena itu adalah Sebagai support system Yang Tuhan memang sediakan Untuk menolong kita Mereka hadir Bukan Hanya menjadi pajangan Di sekeliling kita Tapi mereka hadir Untuk men-support Kehidupan kita Oleh karena itu Sudara Live Ikut live Kita perlu mereka Kita perlu mereka Amin Sudara Ikut live Sudara Juga perhatikan Teman-teman di sekitar Sudara Saya sering kali bilang Ketika Ketika Sudara bergaul Sudara bisa Bergaul Dengan siapa saja Tetapi Pilih inner circle Sudara Itu dengan bijak Please Dengan bijak Karena siapa Inner circle Sudara Artinya begini Kepada siapa Sudara curhat Itu inner circle Betul gak sih Kita gak pernah bisa curhat Sama orang sebarangan Betul ya Kita hanya bisa curhat Sama orang inner circle kita Orang yang terdekat Dengan kita Kepada siapa kita curhat Kepada dialah Kita serahkan hidup kita Itu bahayanya Kalau Sudara curhat Dengan orang-orang Yang justru bukan Membantu Sudara Mikul salib Dan sangkal diri Tetapi justru Membangun kedagingan Sudara Celaka Kehidupan Sudara Ngadepin masalahnya aja Udah susah Betul gak Pikul salibnya aja Udah susah Penderitaannya udah susah Apalagi ditambah Orang yang di sekeliling Sudara itu Justru Bukannya nolong Sudara pikul salib Sangkal diri Tetapi justru Menguatkan Kedagingan kita Pijaklah Dengan hal itu Bergaul dengan Siapapun Tetapi Jangan jadikan Orang-orang Yang justru Membangun Kedagingan Sudara Itu yang Sudara Jadikan inner circle Tetapi enak Kadang-kadang Orang yang Membangun Kedagingan itu Kalau berteman Kalau ngobrol Sama dia Enak Nyaman Sudara Kenapa Karena Kedagingan Sudara Terpuaskan Ini kadang-kadang Kita ini Termasuk saya Kita sama-sama Kita bisa berlaku bodoh Ketika Kuedo Ngomong sama saya Dia sedang lagi Pikul salib Dia sedang lagi Sangkal diri Dia sedang mengalami Penderitaan Di dalam Kristus Dia gak salah nih Misalnya Dia gak salah Tapi karena dia sedang Pikul salib Gak nyaman kan Kesel dong Betul gak Marah kan Ngomong sama saya Saya temen yang salah Saya bilang kayak gini Lu mah bener dong Dia yang salah Kalau gue jadi lu Gue sikat dia Lu jangan takut Gue temenin Ayo Ayo Gue temenin Siapa dia Jangan takut sama gue Ayo ada gue Hancur gak Berhasil gak Pikul salib Berhasil gak Sangkal diri Yang numbuh Adalah kedagingannya Yang numbuh Adalah kemarahannya Yang numbuh Adalah kekecewaannya Yang numbuh Adalah akhirnya Kepahitannya Dan itu semua Yang numbuh Di dalam itu Akan membenamkan dia Menghancurkan dia Hari ini Yuk Kita mengangkat Sebuah lagu Kalau kita sudah Putuskan Yesus Leput depan kita Ikut Yesus Sampai selamanya Kalau kita pernah Lakukan kita Tinggalkan dunia Di belakang kita Dan kita Berjalan Maju Bersama dengan Tuhan Untuk pikul salib Untuk sangkal diri Jangan pernah berhenti Terus berjalan Terus melangkah Karena kita tahu Waktunya gak lama lagi Kalau saudara mungkin bilang 5 tahun 10 tahun lama Atau 20 tahun lama Tetapi di mata Tuhan Waktu itu cepat banget Saudara sekarang Sudah bulan berapa Bulan Oktober Sepertinya kayak Baru bulan Baru Belum lama kita Tahun baruan Waktunya begitu cepat Tetapi Saya mau beritahu begini Kalau kita mau Ngerti ini Tuhan Saya mau ikut Tuhan Apapun yang terjadi I have decided To follow Jesus No turning back Gak mau balik lagi Ikuti yang lain Saya mau ikuti Yesus saja Sekali ikuti Yesus Saya ikuti Yesus sampai selamanya Saudara Please Ketika kita Lakukan itu Kita bukan menjadi Orang yang Menjadi murid Tetapi kita menjadi Orang yang akan Mengalami kemuliaan Tuhan Selamat menikmati